Gimana? Siak cece dicari polisi kenapa ini? Satu tahun baru mau terbang, nah udah di sini, saya udah di sepotongan, dia tuh mau pulang karena nggak cocok sama majikanya katanya, nah terus saya udah lanjut di sini, dia pulang, saya di rumah punya anak, dua tahun lagi dia ke sini lagi jaga nenek, dulu dia di cengsawan kot, cengsawan, terus dia tuh Terus aku dapat kabar itu dari rumah, kan aku tanya sama anaknya, mak kamu tuh kerjanya di mana sih, kok nggak pernah SMS, nggak pernah kasih kabar ke aku, kita kan sama-sama di Hongkong, jadi kita kan pengen tahu kabar dia, gimana gitu kan, yang namanya satu rumah kan kita kontak-kontak gitu kan Nah, saya tanya anak dia, mak kamu tuh kerjanya di mana sih, sibuk amat, nah anak-anaknya tuh dia ngomong, kerjanya di restoran katanya, waduh, ngomong apa sih, kamu tuh bohong gitu kan Udah berapa hari lagi aku tanya sama suaminya, emang bener, sorry, emang bener itu si kakak Ipar kerjanya di restoran Iya, dia kerja di restoran Ah, bohong lah, orang ini yang mau di restoran, dia di restoran, bohong Orang saya aja nggak bisa kok kerja di restoran, dia kok bisa Terus, saya tuh tanya suamiku, katanya itu si kakak Ipar kerjanya di restoran, emang bener ya? Iya, orang dia sendiri yang ngomong kok di restoran katanya Terus aku tuh curiga, kalau Sandra, kok bisa dia kerja di restoran? Nah, lama-lama-lama saya tuh cari tahu sama suaminya, saya tuh tanya-tanya-tanya Emang bener, ini si dia tuh kerja di restoran? Iya, dia tuh kabur dari rumah gitu, eh dari rumah majikan gitu Makanya kok bisa dia kerja di restoran? Saya hibur lagi, kerjanya kan gede, gajinya gede gitu Terus, saya tuh mau minta nomor dia Dikasih sama suami dia, dikasih, terus aku disini tuh udah ketemu sama dia beberapa kali Nah, terus kok di ini nggak dijawab lagi ya? Aku tanya lagi sama suaminya Terus, ini di mana ya? Kok nggak bisa lagi dihubungi? Padahal aku mau ngomong banyak panjang lebar nih sama dia Terus, dia udah ketangkep, katanya Kapan? Oh, dua hari yang lalu, dia lagi di perjalanan, naik bis, dia ditangkep Terus, sekarang dia di kantor polisi Nah, kata suaminya tuh kok di imigrasi, Mas Sandro? Terus? Nah, terus aku tuh kan tanya sama si suami Nggak di imigrasi, ah orang udah ditangkep, dia di kantor polisi Orang dia ngomongnya di imigrasi kok, mana ada? Nah, terus itu yang saya mau tanyakan sama Mas Sandro itu Kalau mau ke kantor polisi, tanya Di apa? Ditangkepnya tuh karena apa? Tapan? Terus, apa aja persyaratannya, Mas? Eh, Mas Sandro nggak ngerti lobo-bobo Oke Jadi, ini kan sampe nyari Dia posisinya di kantor polisi atau di penjara kan kayak gitu tuh Iya, bener Sekarang sampein adik Ipare Berarti adik E Iya Berarti Adik Ebu Jo Oh, dia adik Ebu Jo Saya, saya adiknya dia Sampein adiknya dia Dia kan kakak Ipare gitu Nah, iya Berarti dia kakak Ipare itu kan Berarti Bu Jo Sampein itu adik Ede Iya, bener Nah Sekarang Keluarganya nyari apa nggak? Dia keluarganya Dia Sebetulnya mau nyari Iya, cuman kan Dia udah pasrah gitu Sebetulnya Sebagai saya Adik disini kan mau Mencari keadaan dia Iya, makanya saya tanya dulu Saya, kenapa Saya Sampein jawabnya jangan Belajar panjang Saya tanya Kan Yang jadi suaminya Itu kan yang di Indonesia Iya Nah, kalau suaminya Di Indonesia itu begini Sampein mintaoh surat Dari suaminya Surat nikah Sama suaminya Iya kan Nah Jadi ini Suaminya Sampein itu kan Adik E Adik E sing ini kan Adik E sing Melebu Melebu kompong ini kan Iya, iya Kan kakaknya Mecah-mecah kabe kan Soalnya kan kita harus menunjukkan Bahwa Sampein ini Ada iparnya gitu loh Menunjukkan ke KJRI Sampein ini ada iparnya Ada hubungan Makanya Sampein harus bawa Surat Iya kan Yang Sampein kalau Bojone DE itu ADE Sampein itu ADE Bojone Gitu loh Soal Jadi Sampein bisa ke KJRI itu Bisa menanyakan Posisinya Di penjara mana Karena kasusnya sudah ketangkap Tapi kan Sampein harus Membuktikan bahwa benar-benar Sampein saudaranya Karena KJRI kan gak gampang Iya memang Soal Jadi Memverifikasi datanya Makanya Sampein harus bawa Kalau ada kakaknya Kakaknya Sampein dulu Yang pernah ada ya Kopi atau apa Yang Sampein itu ternyata ADE Bojone DE Itu lebih valid Yang pertama itu Kaka satu keluarga gitu ya Iya Kan artinya kan Hubungannya Sampein itu jelas ADE Ipar gitu loh Yang menunjukkan Yang menunjukkan Sampein itu ADE Iparnya yang di penjara Nah yaitu Sampein pikirkan Caranya Dapat dokumen itu bagaimana Terus Sampein bawa ke KJRI Saya ADE Iparnya Jadi Saya ini Perduli Ya kan Saya mau menginformasikan Karena orang yang di Indonesia Mumet Gitu loh Iya Atau Namanya Bojone Kung Gai Surat Ini ada adik saya Yang Adik Ipar saya Ini adik saya Kandung Yang posisi di Hong Kong Sedangkan istri saya Itu masuk penjara Ini buku nikah saya Adik Adik Saya Ada di Hong Kong Dan Mau membantu kami Untuk bisa ngobrol Atau apapun Sama Yang Mbaknya Yang bersangkutan Yang masuk penjara Baru Nanti Sampein akan Diinfokan Nah Ketika diinfokan Sampein minta izin juga Minta tolong Kalau sudah ketemu Penjaranya mana Nomor penjaranya berapa Sampein bisa berkirim surat Atau Sampein titik pesen Ini nama saya Ini KTP saya Jadi nanti Kalau mau jenguk Minta tolong Saya dimintakan izin juga Untuk agar bisa Membesok Atau jenguk Karena menjenguk itu Harus Permintaan yang Dipenjara Iya sih Kalau tidak Permintaan yang dipenjara Kan kita tidak bisa jenguk Tapi KJRI Pak KJRI punya Jadwal Setiap Satu bulan Atau dua bulan sekali Itu Menjenguk ke penjara Memastikan Kondisi dan keadaannya Mereka baik-baik saja Itu kan Prosedurnya Prosedurnya Hongkong Jadi Pemerintah Indonesia Harus mengetahui Makanya kan ada jadwal Menjenguk Entah satu bulan sekali Entah dua bulan sekali Nah Sampein minta Oh izin Sama yang ada di KJRI Ini nama saya Pak Tolong disetorkan Ini nama KKIPAR saya Kalau sampein pegang KTP-nya dia Kan enak Oh Langsung Ngeruh KJRI Oh Namanya ini Ini Iya Gitu Maaf Mas Andro Tapi kalau KTP Kayaknya Enggak Enggak Ini sih Cuma Nama Sama Saya punya Foto dia Aja sih Kalau KTP Enggak Ada Kalau KTP Nggak ada Terus bingung KJRI Yang datanya Sak munum Biyane Satus Pitung Pulau Ewe Sampein Gak oleh KTP Ngede Terus Biy Sampein Harus Sebentar Gampang Kalau cari KTP-nya dia PT-nya Dulu Dia berangkat Dimana Kalau Aku sebutin PT-nya Boleh Nggak Usah Sampein Cari tahu Di PT- itu PT- itu Pasti punya dokumen Dan datanya Dia Tapi Di tempat Mananya Aku Nggak tahu Mbak Sampein Tanya Suaminya Aku Ngerti Sampein Orang Baik Mau bantu Tapi Alurnya Kan Sampein Harus Tahu Bener Nggak Alurnya Kalau Sampein Nggak Tahu Ya Podohai Sampein Berbuat Baik Tapi Rangerti Caranya Terus Biy Dipikir Berbuat Baik Itu Penak Terus Ditampung Yang Remuk Remuk Ini Penak Tapi Bagaimanapun Kita Tetap Ingin Berusaha Menjadi Manusia Yang Baik Sampein Tak Kasih Tahu Jalannya Gitu KTP Kalau Enggak Kalau Sempet Sampein Tahu Ejennya Dimana Tanyakan Ke Ejennya Kan Jireni Sampein Sak PT Sampein Sak PT Budali Disik Kono Timbang Sampein Ngomong Gak Rho Tak Cocok Bun-bunan Sampein Bukan Dia Berangkat Dulu Tapi Saya Dilimpahkan Ke Ejen Lain Bukan Ejen Dia Tapi PT Nya Kan Sama PT Nya Enggak Aku Cuma Dititipin Aja Di PT Indonesia Enggak Ada PT Ya Terus Dia PT Nya Ada Enggak Tahu Enggak PT Kalau Disini Aku tahu Namanya PT Cuman Tempatnya itu Yang aku Enggak Tahu Dimana Dicari Di Googling Tanya Suaminya Koordinasi Sama Suaminya Kalau Kalau Suaminya Suaminya Nelfon KJRI Suami Sampean Harus Menunjukkan Ke KJRI Bahwa Dia memang Keluarganya Dan Suaminya Terus KTP Sampean Kasih Tahu Ke Suaminya Suruh Kirim Juga Ke KJRI Ini Ada Nanti Adik Ipar Saya Yang Mengurusin Di Sana Pak Gitu Terus Bojone Masih Sampean Petugasnya KJRI Sapa Sengbok Telepon Tanyain Petugasnya Siapa Tanggal Berapa Teleponnya Nanti Sampain Kan Tinggal Dikasih Tahu Sama Masih Adik Sampain 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 Dikasih Tahu Masih Sampain Dik Aku Telepon KJRI Petugasnya Jendeng Tanggal Saat Minit Jam Saat Minit KTP Mus Tak Kirim Node Kapan Sampain Libur Tinggal Gule Bapak Iki Adik Ipar Saya Nanti Mencari Bapak Siapa Lahan Unukan Penak Soalnya Kunci Sekali Lagi Kunci Kuncinya Sekali Lagi Itu Di KJRI Kalau Orang Orang Di Penjara Itu Gak Mungkin Data Itu Gak Ada Kalau Dia Di Penjara Dia Masuk Kasus Di Polisi Itu Pasti Ada Datanya Di KJRI Gak Mungkin Enggak Karena Hongkong Ini Yang keceka Langsung Surati KJRI Kalau Kemarin Kemarin Majikan Kutu Nyaranin Gini Kamu Tanya Ke kantor Polisi Cuma Aku Ngomongnya Kan Belum Begitu Lancar Bahasa Sini Jadi Kalau Mau Tanya Ke kantor Polisi Aku Takut Sendiri Kalau Ke KJRI Kita Nanti Lep Binko Aku Hanya Mesia Tengah 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 Makan Ke KJRI Tengah Bojone 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 Suruh Telepon Dan Bojone Suruh Nginbok Terus Dokumen Bojone Yang Menyatakan Bahwa Status Bojone Oh Iya Kalau 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 Sampean Kalau Sampean Niso Oleh KTP NDE Juga Hubungannya Sampe Karo DE Itu Adik Ipare Sampe Tinggal Ngo Aja Ke KJRI Saya Ini Adik Iparnya Saya Istri Adiknya Yang Bersangkutan Kan Gitu Baru KJRI Baru Mau Memberikan Keterangan KJRI Kita Nggak Punya Dokumen Pendukung Data-data Kita Itu Siapa Dan Hubungannya Siapa Yang Dipenjara Itu Nggak Bakalan Ngasih Tahu Nah Privacy Undang-undang Privacy Hongkong Itu Begitu Makanya Kalau Bojone Nah Sing Sangaring Ini loh Ceritanya Sampe Kerja Nang Restoran Bojone Memberikan Dukungan Ya Nang Restoran Itu loh Itu Sing Luar Biasa Sebetulnya Suami Sudah Mengingatkan Suruh Pulang Aja Kalau Dia Misanya Sudah Habis Karena Kalau Dia Hidup Di Luar Itu Susah Terus Terus Istri Itu Ngomong Kamu Tahu Kamu Sendiri Tahu Suamiku Kerjanya Gimana Cari Aja Kalau Ada Kerja Sedikit Terus Dia Nekat Kerja Di Luar Ya Ya Wis Itu Gak Perlu Urusan Mereka Mereka Membicarakan Ya Aku Cuman Ngomong Bahwa Posisi Overstay Suaminya Tahu Ya Wis Berarti Gak Perlu Panik Kalau Sekarang Dicekel Dan Semuanya Ya Wis Tinggal Ke KJRI Penjaranya Nomor Berapa Dikirimin Surat Nah Setelah Dikirimin Surat Karena Kalau Sudah Ada Nomor Penjaranya Dan Nama KTP Lengkap Kita Juga Bisa Bersurat Ke Penjara Itu Saya Selaku Saudaranya Walaupun Bukan Saudara Itu Ketika Alamatnya Sudah Sudah Dapat Dia Nama Itu Di Penjara Nomor Itu Itu Kan Alamat Sudah Dapat Karena Alamat Itu Kan Tidak Disare Oleh Pihak Penjara Ke Siapapun Tetapi Ke Pemerintah Republik Indonesia Disare Disare Jadi Dibagikan Infonya Ke Pemerintah Indonesia Otomatis Kalau Sampai Kirim Surat Ke Dia Berarti Tahunya Sampai Kan Dari Pemerintah Indonesia Atau Dari Yang Bersangkutan Yang Bersangkutan Sendiri Yang Nanti Soal Kini Setelah Ketangkep Dia Masuk Penjara Dia Itu Diberikan Kertas Untuk Menulis Atau Ditanyai Nomor Telepon Yang Bisa Dihubungi Jadi Dia Disuruh Berkirim Surat Ke Keluarganya Yang Di Indonesia Itu Prosedur Orang Yang Setiap Di Penjara Itu Prosedur Penjara Itu Begitu Jadi Dia Nulis Surat Kadang Enek Sehing Gelem Nulis Enek Sehing Gak Gelem Kadang Enek Sehing Nulis Surat Tidak Ditibak Keluarganya Karena Keluarganya Enggak Tahu Posisi Dia Di Hongkong Kan Overstay Kadang Kayak Gitu Yang Agak Sedikit Repot Keluarganya Tadi Ngole Ngole Bisa Dipahami Enggak Iya Kalau Dia Nanti Nulis Surat Benar Surat Pasti Akan Nyampe Di Keluarganya Ketika Surat Nyampe Di Keluarganya Baru Kita Tahu Nomor Penjaranya Begitu Tapi Kok Kalau Saya SMA Selawet Whatsapp Itu Terturin Cuma Enggak Dibalas Cuma Terus Ini Kalau Saya Telepon Ke Dia Itu Berdering Tapi Enggak Diangkat Terus Ini Ada SMS Ke Sini Bahasa Inggris Nanti Saya Kirim Ke Mas Sandro Itu Artinya Apa Aku Enggak Paham Bahasa Inggris Pakai Google Translate Di Screenshot Masuk Google Translate Akhirnya Bisa Di Translate Ke Inggris Indonesia Itu Kan Jadinya Sampai Ngerti Ayo Belajar Ayo Oke Sekarang Sudah Jelas Mas Sandro Makasih Ya Oke Oke Sudah Jelas Sudah Sudah Paham Kan Jadi Jadi Orang Baik Itu Begitu Mbak Repot Ya Makanya Gak Banyak Orang Yang Mau Jadi Orang Baik Gitu Nek Saya Orang Gak Baik Nek Aku Orang Gak Baik Bengak Bengok Kayak Gitu Oke Siap Oke Siap Ya Sehat Selalu Ya Semangat Amin Tetap Semangat Jadi Orang Baik Oke Iya Oke Matur Semang Woon Waalaikumsalam Warahmatull Warahmatull Oke Guys Adik Iparnya Bingung Ya Mbak Yune Overstay Apapun Itulah Intinya Sekali Lagi Buat Teman Teman Semuanya Hati Hati Di Hongkong Saya Tidak Mau Diskredit Ngerti Enggak Diskredit Menyalahkan Sebelah Pihak Betul Yes Mendiskreditkan Jadi Kredit itu Kan Minus Kredit itu Minjem Jadi Tidak Boleh Kita Mendiskreditkan Mempersepsikan Bahwa orang itu Salah Gini Gini Ya Semua Situasi Ekonomi Dan Kondisi Beda Beda Dan Macem Tugas Kita Hanya Menghormati Gak Boleh Ngejudge Gak Boleh Ngelokno Gak Boleh Maidu Podobong Sony Keep Stay Tune My Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye Bye